Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat beraktifitas Selamat berwisata di Wisata pantai panganara Alhamdulillah hari ini tepatnya di hari minggu Tanggal 16 Januari 2022 Ya Situasi kondisi di pagi ini Saya lihat dari arah masuk Menuju pantai panganara Masih terlihat ramai Atau terlihat padat Ya kebetulan Hari ini di hari minggu Di tanggal 15 Januari 2022 Itu dari kemarin Sama yang berkunjung di pantai panganara Lumayan padat Dan hari ini juga masih terlihat Yang pada masuk ke pantai panganara Masih juga banyak Ya sebelumnya Terima kasih banyak yang selalu menyaksikan informasi dari saya Sulepangandaran Yang selalu hadir live streaming di informasi pantai panganara Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini Posisinya padat banget Terus juga yang namanya orang sudah sangatlah padat Hampir sulit untuk duduk Dan ini di pintu masuk juga Terlihat Lumayan Ada satu dua mobil yang masih mengantri masuk menuju pantai panganara Ini gerbang utama Gerbang utama barat Itu hampir semua pengunjung lewat sini Ada juga yang Dari arah Cipatujah Itu bisa ke gerbang barat Itu yang ada di Bambu Garan Terus yang dari arah Banjar Sebelum nyampe ke gerbang utama ini juga Bisa lewat arah pelabuhan Yaitu Jembatan Cikidang Jadi Bisa Lewat Jembatan Cikidang juga Yang tembusnya nanti langsung ke Pantai Timur Ini saya live streaming Sengaja notifikasi Tidak saya aktifkan Karena Takutnya Di pantai Rame banget Sehingga Menjadikan Apa namanya Masuk ke daftar Video yang Berkerumun Seperti itu Jadi saya juga Berhati-hati sekali Dalam pengambilan Atau Mengambil spot Supaya Tidak Mengambil Di Situasi yang menumpuk banget Ya Ini saya lihat juga Di arah bulak laut Itu Banyak Mobil-mobil Pribadi Kayaknya tamu yang menginap Itu yang Biasanya tidak begitu penuh Tapi disana penuh banget Ini saya langsung Jadi Saya langsung ini Ke Pangandaran Janset Karena ini Masih pagi Di sekitaran jam Setengah lapan Jadi pergerakan Dari Pengunjung juga Belum begitu bergerak Keantaran itu Masih pada Standby Cuma Berhati Cuma Arahnya ini Saya Backlight Jadi Ke arah timur Karena masih pagi Jadi Backlight Banget Cuma mudah-mudahan Jelas Di Live streaming Ini Ya kebetulan Hari ini Hari Minggu Jadi Kunjungan Misatawan Sudah mulai Dari Hari Jumat Kemarin Sudah banyak Banget Pengunjung Terlihat Mobil Mobil yang berjejer Itu Sangat berbeda Dengan Di hari kemarin Kalau hari kemarin Mobil Belum begitu padat Di Parkiran Bau jalan Ini mudah-mudahan sih Sinyalnya bagus Jadi Jadi Saya bisa Nyampe Ke Komplek Penduk Seni Atau Di Pertengahan Pantai Barat Pantai Barat Pangandaran Di Sebelah Barat Ini hampir Impang Kunjungan Wisatawan Di Tanggal 8 Januari Dan juga Sekarang Itu hampir Impang Ini di Depan Hotel Bulak Laut Padat Begini Di Pertigaan Antara Lautnya Kayak Mana Apakah Di Laut Banyak Orang Apa Enggak Ini Belum Panas Sehingga Orangnya Masih Sudah Berenang Di Pantai Belum Berteduh Selamat Selamat hai 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 yuk Oh inilah situasi tanggal 15 Januari 2022 ini Pantai Barat persisnya saya ini di depan hotel pulang laut ini padat banget Oh cuma baiklah tes bisa ngambilnya saya mau langsung ke Pantai nanti jalan lewat Pantai Mas hai di gunan buat main ikan sahbe Ini yang ke arah Panganatan Sunset Penuh Panganatan Sunset Ini kalau ke arah Timur, arah Cagar Alam Backlightnya luar biasa Ini tetangga Udah muat Sebetulnya saya tukang kamar Tapi malah tenar dengan youtuber ini Aduh Gimana ini Saya menampilkan ini untuk informasi Karena banyak orang yang Tidak beres Dalam artian sering Membuat berita-berita yang Kurang bagus Makanya saya menampilkan Live streaming Di setiap Kesempatan Karena dengan live streaming ini Alhamdulillah pengandaran Jadi ramai terus Saya mengatur Kameranya suruh lurus Susah banget Terima kasih telah menonton 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 Pantai Pangandaran adalah itu pasirnya Tidak ada karang Sehingga untuk kegiatan Wisata Kegiatan berenang Bermain-main itu aman Ini dari mana Aja ada ini Ya kalau live seneng jalan-jalan Daripada duduk Gak apa-apa lah gambarnya goyang-goyang Dikit tapi Jalan terus ya Kalau kondisi jalan Untuk saat ini di pagi hari Belum begitu padat Karena Kebanyakan pengunjung Masih menikmati Suasana di pantai Bisa yuk Melu lah Orang luar biasa padat Oh No Ini di weekend kemarin sih Lebih rame dibanding Weekend sekarang Kalau weekend kemarin Saya pengen live Di sini itu gak bisa sama sekali Gak ada sinyal Ini Di weekend sekarang Tanggal 15 Itu Saya bisa live Ini saya di depan Ini saya di depan Pondok seni Sebelum ponok seni Nah itu Depan ponok seni itu Wah Luar biasa orang Penuh Ini yang nyebrang juga Ke Apa namanya Pasir putih Juga Apa namanya Banyak banget itu Probesiar Pulau kilir Nah ini minggu kemarin Saya coba live Di sini itu Gak bisa Gak tahu ini sekarang Apakah sinyalnya Tetap bagus Atau enggak Wow Yang hitam-hitam itu orang Semua Ini makin kesini Makin susah Untuk pegang air aja Susah Saya bingung pengambilan ini Karena Dari Sudut pandang ini Susah banget Orang penuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati ini udah saya gak berani kesana ini penuh, penuh banget orang ini komplek panoksini hotel Krishna pertengahan antara Jageralam dengan Pangandaran Canset banyak pengunjung ngumpulnya itu di sebelah sini karena yang banyak pengenepan itu di komplek panoksini itu banyak pengenepan siap Pak Pak Gisen kebetulan saya update begini itu selain membantu pekerjaan saya dan juga saya juga menginfokan situasi kondisi cuaca harus selalu lintas terutama dari segi keamanan Pak karena banyak sekali tamu-tamu dengan cancel secara tiba-tiba karena banyaknya isu berita yang bukan dari asli orang Pangandaran atau dari orang-orang yang bermedia sosial kurang bijak seperti itu Pak makanya dengan ini saya saya membantu untuk informasi dan juga situasi terutama untuk saya sendiri karena Alhamdulillah tamu-tamu saya banyak sehingga saya harus meyakinkan calon pengunjung yang mau ke Pangandaran seperti itu jadi bukan hanya sekedar update ada kepentingan yang memang bagi saya sangat penting di Tumang kemarin padatnya Pak kalau hari ini hampir semua tumpah ruah di Pangandaran mungkin yang sudah menginap di Pangandaran dua hari kayaknya ada yang sebagian berangkat ke Tumang cuma kalau Tumang biasanya hari Sabtu Grand Canyon juga hari Sabtu cuma ada sebagian yang memang punya kunjungan khusus yang belum sempat di kemarin pasti berangkat di sekarang siapa Pak katurnohon ya karena Pangandaran pasirnya bagus terus pelatarannya luas pasirnya juga luas antara pasir dengan nombak itu berjarak sangat luas jadi untuk kegiatan anak-anak itu sangat aman makanya dengan tidak bosan menuju ke Pangandaran terima kasih masih banyak Pak ini kesana orang semua Pak cuma backlight boleh di share share Bapak yang sudah menyaksikan live streaming dari saya di share supaya anak saudara juga tahu terus juga yang masih ragu-ragu ke Pangandaran jadi bisa tahu ini yang arah ke Pangandaran Sunset barusan saya tadi sana penuh banget Indra Mayu hadir siapa turnohon ini tetangga ada yang disini Pak banyak baru jam lapan ini baru jam lapan lagi apa bos lagi menginfokan ini situasi laut orang pada berendam di air laut nanti pulang-pulang mudah-mudahan gak asin karena udah mandi berendam laut dan laman dicap berendam dan berendam ditem Ya karena kepadatan begini Anak-anak berenang harus dipantau Takutnya terlepas Dan bergeser 5 meter aja Udah gak keliatan Jadi anak-anak harus dijaga dengan baik Hati-hati Ini udah sebagian mulai Itu bergeser meneduh Karena udah mulai panas Padahal baru jam 8 Baru jam 8 pagi ini Belum terik Bisa mencoba agak mendekat lagi Oh Aman itu perahu Yang lalu lalang Di tengah Itu ke pasir putih Itu perahu yang lalu lalang Itu ke pasir putih Itu ada yang mau nyebrang juga Sekarang tuh Ini pak Enggak udang Enggak udang Panas Oh Perahu pak yang nyebrang Aman terkendali Kondusif Tetap aman Oh Nyebrang Tuh Tumuk pasir putih pak Pas sobir ini berani Aman Tumuk pasir putih pak Begitu banyak orang main air Sendal pada ketuker Semua orang di pantai sekarang Semua orang di pantai sekarang Sampai bingung Saya melihat orang juga Saking banyaknya Tuh Banyak banget Siap Sungkus Youtube 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 Nah sulek Sule panganaran Sampai bingung Sampai bingung Sampai bingung Sampai bingung Sampai bingung Terima kasih telah menonton 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 Oh 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 Panasnya Oh Oh Masker Masker Terima kasih telah menonton Sampai Bapak Tidak Muka gunung Hidangannya Dan Yang Baik 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 Di sini Bapak Okay Harus Di belakang Ini Bis semua Ini penuh Ini saya kalau muter Parkiran ini Paling tidak 20 menit Muter Itu di belakang Bis semua penuh Sana bis semua muter Sana bis semua Itu sudah berjejer berapa lapis Bis Bis semua bukan Ini parkiran bis Jadi yang ingin menginap Pengen bis yang nongkrong di hotel itu hanya pilihannya hanya dua Yaitu hotel uni atau Pantai Indah Selain itu bis disini semua Apalagi yang di penginapan Home stay Terus juga Di pondok-pondok wisata Itu bis semua disini Is Is Alep juga semua disini Oke Thank you Thank you very much Saya tidak berlama-lama Saya tidak berlama-lama karena saya menunjukkan sudah waktu 1 jam 14 menit saya live streaming Mudah-mudahan membantu Dan yang belum sempat ke Pangandaran dengan menonton video saya atau live streaming di Sule Pangandaran Bisa Menjadikan sebuah keputusan akan kapan menuju Pangandaran Siap Informnya Seperti itu Informasi hari ini Di hari Minggu Tanggal 16 Januari 2022 Siap Thank you very much Yang sudah berkomentar Semua komentar Alhamdulillah sudah saya jawab Terus juga Yang sudah saya jawab Boleh dibantu Di share-share Biar Banyak yang mengetahui Bahwasannya Pangandaran aman-aman saja Tidak ada apa-apa Yang mau ke pantai ditunggu Kapan saja Untuk himbauan saja Yang mau ke Pangandaran Lebih baik boking penghinepan Daripada Ngedadak Karena Mendadak mencari penghinepan itu Lebih sulit Daripada Tidak boking Dalam artian Uang itu Tidak Apa namanya Sampai tidak laku Karena Saking tidak adanya penghinepan Oke Seperti itu Jadi lebih baik Boking dari awal Daripada Ngedadak Karena Sangat repot Satu macet Yang kedua Muter-muter Cari sana Cari sini Tidak ada yang cocok Malah Menambah Buang-buang Waktu Seperti itu Ini Belum bergerak Semua habis Jadi nanti Kalau bergerak Seperti apa Nanti saya Live streaming Lagi disini Di sekitar Jam 12 Siap Patron Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati